Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube yang berbahagia Senang sekali pagi ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat Mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimatul tahmid Alhamdulillahirrohmanirrohim Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang perlu kita ikuti sunah-sunahnya Dan kita harapkan syafaatun ulumanya ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku Agar ilmu ini bermanfaat Dan membawa keberkahan pada kehidupan kita Namun sebelumnya Barangkali Anda berkenan Silahkan untuk like, komen, dan share Serta subscribe pada video berikut ini Semoga menjadi amal kebaikan saudara-saudara semuanya Ada pun judulnya yang ingin kami sampaikan hari ini adalah Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengilih kalimat doa Agar diberi hidayah Takwa Dan hidup kaya Ternyata Rasulullah pernah mengajarkan satu doa yang luar biasa Doa yang dipilih Dan diberikan kepada kita untuk diamalkan Rasulullah memberikan contoh yang sangat luar biasa Mengapa? Karena Rasulullah memberikan contoh doa yang simple Kalimatnya tidak rinci Tetapi umum Sehingga bisa mencakup semua kebutuhan manusia Hal ini pernah disampaikan oleh Syedah Aisyah R.A Ia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai Doa yang mencakup segala macam tujuan Permohonan Dan meninggalkan doa Yang selain itu Jadi Rasulullah mengajarkan Ketika berdoa itu Dengan kata-kata Yang umum Mengapa demikian? Karena Allah itu Maha tahu Apa yang ada di dalam hati kita Tidak usah dirinci Sedetil mungkin Allah sudah tahu Apa yang terkandung Maksud Di dalam hati kita Karena itu Maka Rasulullah Mengajarkan Ketika berdoa Menggunakan kata-kata Yang sangat umum Mari kita lihat Bahwa Rasulullah Itu Memberikan contoh Jika Umatnya Ingin Mendapatkan Hidayah Allah Ingin Hidup Takwa Dan ingin Terpelihara Dirinya Atas Kehormatannya Serta Hidup Kaya Rasulullah Muhammad Memberikan contoh Dua Sebagai berikut A'udhu Bilaim Saitan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Ini As'alukal Huda Wat Tuko Wal Afafa Wal Ghina Kami ulang Allahumma Ini As'alukal Huda Wat Tuko Wal Afafa Wal Ghina Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Ini As'alukal Huda Wat Tuko Wal Afafa Wal Ghina Yang artinya Ya Allah Sesungguhnya Aku Memohon Petunjuk Tambahan Takwa Terpeliharanya Kehormatan Diri Dan Kekayaan Kepadam Itulah Empat Kalimat Sederhana Tapi Mencakup Seluruh Permohonan Dan Doa Manusia Karena Dengan Petunjuk Maka Apapun Yang kita Kerjakan Yang Sebelumnya Tidak tahu Maka Kita akan Mudah Mengerjakannya Begitu Begitu Juga Dengan Takwa Jika Kita Menjadi Orang Yang Takwa Maka Allah Sudah Menjamin Orang Yang Takwa Akan Ditambah Rezekinya Dimudahkan Rezekinya Dan Akan Disayangi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Juga Kita Hidup Butuh Yang Namanya Terperihara Kehormatan Diri Kita Sehingga Kita Menjadi Orang Yang Terhormat Dan Di Hormati Oleh Sesama Dan Disegani Oleh Lawan Kita Begitu Pula Semua Orang Menginginkan Hidup Kaya Maka Nabi Menyampaikan Bahwa Tidak Perlu Butuh Ini Butuh Ini Butuh Itu Tidak Tapi Maka Mengatakan Wal Gina Dan Hidup Kaya Kepadamu Maka Insyaallah Dengan Meniru Dan Mengikuti Apa Yang Diajarkan Rasulullah Jika Kita Ingin Hidup Mendapatkan Petunjuk Mendapatkan Tambahan Takwa Terpelihara Kehormatan Diri Kita Dan Kekayaan Maka Mintalah Dengan Doa Ini Dengan Keyakinan Penuh Insyaallah Dengan Keyakinan Yang Penuh Allah Juga Akan Makin Mengabulkan Doa Doa Kita Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Mudah-mudahan Apa yang Kami Sampaikan Ini Bermanfaat Bagi Kita Bersama Barangkali Barangkali Ada Kesalahan Atau Kehilapan Kami Mohon Maaf Yang Setelus-terusnya Akhir Kalam Bilahi Taufiq Wal Hidayah Wal Inayah Wal Barukah Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wab Barukah Barukah Barukah